Intro Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi DKI Jakarta menggelar acara peringatan Hood DWP ke-22 secara daring dan luring di Candi Benter Hall, Ancol, Rabu 15 Desember 2021. Dalam arahan virtualnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menaruh harapan besar kepada jajaran DWP agar kedepannya semakin solid dan menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta. Hari ini kita sama-sama memperingati Hood DWP dan Hari Ibu. Kedua-duanya menekankan peran perempuan dalam menangani permasalahan bangsa, jadi bukan hanya sekedar memperingati, tapi juga mengingatkan perjuangan perempuan. Ungkap Anies Baswedan. Puncak acara peringatan Hood DWP ke-22 tingkat Provinsi DKI Jakarta mengangkat tema Membangun Ketahanan Perempuan Indonesia melalui kesehatan mental dan pemulihan bisnis UMKM. Ibu-ibu DWP sebagai pilar penopang para suami yang bekerja untuk mengabdi kepada Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta. Berbagai kegiatan telah dilakukan jajaran DWP Provinsi DKI Jakarta, termasuk berpartisipasi dalam upaya penanganan COVID-19 seperti baksos bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19, bantuan untuk tenaga kesehatan, membantu masyarakat lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Tim Liputan Kamin Fatih Jakarta Utara melaporkan. terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. selamat menikmati